Untuk modal kerja ya? Untuk modal kerja. Supaya persyaratan pinjam tuh jangan mengikuti bank konvensional yang di masa itu harus ada kolateral dan segala macem. Tapi harus seperti di negara lain seperti di Tiongkok, di Thailand, di Vietnam untuk pertanyaan dan perikanan memang harus ada skim kredit khusus. Mohon maaf bunganya harus relatif lebih rendah. Kita gak usah main teori gitu. Kita benchmarking aja. Membandingkan dengan Thailand berapa sih? Suku bunga untuk nelayan tau gak 4% ini? Kita 12% bagaimana nelayan kita cukir balik kok gak mungkin bisa komplit gitu. Pertama, nelayan tuh klasifikasinya bergantung pada variable apa ya? Kalau variable yang itu ownership ke pemilikannya, nelayan dibagi dua kan? Ada nelayan yang pemilik. Ada nelayan pekerja. Ada nelayan ABK ya. Nah jadi kalau menentukan tadi pendapatan minimum ya. Nelly maksudnya untuk ABK-nya. ABK-nya. Mohon maaf fakta membuktikan kalau nelayan juragan 95% lebih udah sejahtera gitu. Betul. Tapi artinya tadi dukungan seperti permodalan itu kita berikan ke nelayan klasifikasinya tuh yang middle low yang tadi 30 gitu kebawah seperti itu. Betul. Nah kedua kalau berdasarkan ukuran maka ukuran kabel ya. Itu kan ada yang nelayan kecil tapi sudah ada. Nah menurut PMA video saya yang namanya affirmative policy itu diberikan kepada yang lemah kan gitu. Jadi yang namanya affirmative policy yaitu bunga lebih murah, persyaratan pinjang yang lebih ringan itu harusnya hanya diberikan kepada nelayan kecil. Termasuk subsidi-subsidian selama ini ya. Nah mohon maaf sejak zaman saya jadi menentukan udah begitu sebenernya bahwa yang namanya SPD atau stasiunasi bahan bakal untuk nelayan itu hanya untuk menentukan. Gak boleh nelayan besar karena nelayan besar kan dilepas sudah bisa compete sendiri gitu. Betul. Mencari modal untuk melaut pun mereka sudah lebih ready dibanding nelayan-nelayan yang kecil tadi. Maksudnya orang nelayan besar yang memiliki kapal kan punya lahan sendiri atau kapalnya pun berupa kapal besi gitu ya. Baik. Jadi itu kan bisa diagunakan. Nah ini pun menarik perbankan tuh. Itu harusnya kementerian itu fight gitu bahwa kapal kayu pun harusnya bisa dijadikan agunan. Jangan hanya kapal besi gitu ya. Kalau kapal besi kan lalu inklusivitas dari keuangan untuk sektor perikanan menjadi terbatas gitu. Betul. Betul. Jadi begitu kira-kira policy ke depan. Dan sampai saat ini pun Prof ya meskipun kapal dengan GT besar tapi itu kalau dari kapal kayu itu rasanya untuk melakukan pinjaman itu menjadi anggunan masih sulit bagi nelayan. Harusnya didobrak tuh harus didobrak. Nah sesungguhnya momentum itu zaman Presiden Jokowi kenapa? Karena policy utama Presiden Jokowi kan adalah yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Saya ingat persis karena saya mengikuti beliau kan begitu dicalangkan oleh KPU menang ya September kan beliau ini pidato ini kan yang sangat menggetarkan jiwa di kapal timisi. didampingi oleh Presiden Jokowi itu Pak Yusuf kala gitu. Baik. SDM ya SDM itu kalangan perubahan tinggi dan SMA seterusnya harusnya semua secara total full goal ya menunjang atau mendukung sektor-sektor kelautan yang sebelas tadi. Betul, betul. Nah ini yang policy Pak Jokowi sudah benar implementasinya atau balong menurut saya gitu. Kalau boleh mengevaluasi nih Prof ya 9 tahun sudah program tadi Indonesia menuju poros maritim dunia tadi. 9 tahun berjalan apa yang didapat kira-kira untuk ke masyarakat kelautan perikanan khususnya atau sektor maritim pada umumnya. Apa yang sudah didapat selama 9 tahun dari kebijakan yang sudah digulirkan di awal kepemimpinan Presiden kita? Ya faktanya baik secara mikro maupun makro ekonomi jalan di tempat gitu ya. Jalan di tempat. Bisa secara makro ekonomi sejak tahun. Saya ingat sejak zaman saya ya. Kontribusi sektor perikanan itu terhadap PDB 3% ya. Sekarang malah 2,8% Artinya mengalami penurunan. Malah declining betul ya. Oke. Kemudian presentasi nilai yang miskin ya masih segitu-gitu aja. Sekitar 25% dan seterusnya gitu ya. Nah lalu daya saing produk olahan kita pun berjalan di tempat gitu ya. Nah kenapa demikian? Karena polisi teknis sektoralnya. Maaf tadi ya. Ada yang berat ke lingkungan hidup. Bifo KM semua gitu ya. Betul. Mengatasnamakan keberlanjutan atau sistem debik tadi ya. Padahal kan sekali lagi ya. Makna sebenarnya dari sustainable development Berlanjutan tuh. Sustainable development atau bangunan berlanjutan Kesimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologi gitu. Dan tadi implementasinya sudah disontohkan. Bergantung pada daerahnya gitu ya. Iya daerah. Betul. Nah kemudian polisi makorannya kacau balon ini. Baik. Seperti misalnya dalam hal fiskal. Iya kan. Waktu jaman Pak SBY tahun 2010-2014. Anggaran APBN KKP udah 12-18 triliun. Baik. Betul. Sekarang hanya 6 triliun gitu. Dari segi itu aja udah mengalami penurunan. Nah itu dari segi politik-politik anggaranya atau fiskalnya. Kan ini bener-bener menyesakan dada. Gimana sih polisi presidenya mengutamakan sektor-sektor maritim. Temporos maritim dunia dan seterusnya. Tetapi polisi anggaranya bertolak belakang. Mohon maaf. Itu fakta jaman Pak SBY udah 14 triliun ya. Memang kesalam. Menterinya Pak SBY juga. Di teknis. Karena pernah mengembalikan uang 7 triliun kan. Tahun 2015 gitu ya. Betul. Nah jadi Menteri Pengganti yang dulu itu. Yang mengembalikan uang itu. Susah lagi untuk mengusungkan budget gitu. Nah lalu pada jaman itu. 2 salon 1 yang sangat dibutuhkan malah digabungkan. Badan Litbang dan Badan SDN. Kan digabungkan. Waduh minta ampun. Sebenernya seperti menyatukan perikanan budidaya dan perikanan tangkap kayaknya itu ya. Jadi satu ke kanan satu ke kiri harus ini disatukan. Akhirnya jadi di tempat. Itu gagal paham bener tuh. Gagal paham. Karena potensi apapun di bidang kelakuan perikanan. Kalau gak ada SDN yang berkualitas kan susah. Kalau gak ada research ya. Penyuluhan yang mendukung susah juga itu. Artinya Prof. Dari judul tadi. Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia. Kita ini gagal jalan di tempat. Atau memang ada kesalahan apa sehingga kita menjadi losses disini. Polasi dari presidennya udah bener kan. Poros Maritim Dunia. Tetapi. Implementasi di teknis. Menteri-menteri yang menerjemahkan ya. Tadi polasi mikronya udah salah terlalu banyak remnya gitu ya. Iya kan. Kemudian di bidang sektor perikanan tangkap misalnya. 99% tuh nelayan tradisional. Tapi mana polasi yang menyentuh nelayan tradisional gitu. Perbankannya. Kemudian pemberian pinjaman. Pelatihan ya. Peningkatan kapasitas gitu ya. Kemudian apa namanya. Based handling praktisis. Harusnya kan nelayan tradisional diajari. Bukan hanya diajari. Tapi dikasih alat ya. Bagaimana membawa ikan dari tengah laut ke tempat pelayanan ikan. Untuk handlingnya tetap bisa memiliki nilai. Itu udah ada program itu itu. Jadi nelayan dibiarkan autopilot gitu ya. Autopilot gitu ya. Iya. Nah polasi makronya tadi. Fiskalnya udah direduksi setengahnya ya. Kan zaman PSBU udah 14 milion. Ini 6 milion. Oke udah 50% lebih ya. Udah gitu. Yang dulu sudah didorong oleh Bapak Jokowi untuk kampanye. Supaya ada bank maritim sendiri gitu. Boro-boro bank maritim BRI yang harusnya bank rakyat pun ya. Susah sekali meninjamkan ke sektor-sektor kami kan gitu. Iya kan. Infrastruktur pun begitu gitu kan. Mana infrastruktur. Kalau di tahiner misalnya Nelly ya. Yang namanya irigasi untuk tambah. Itu bener-bener terpisah dari irigasi sawah. Kita kan suplai air tawar untuk tambah kan. Itu sisa dari irigasi sawah. Pasti sawah. Kalau sawahnya lagi mupuk berarti ikannya tetap mupuk. Nah persis. Padahal sawah kan mupuk, kasih kasih sidang. Jadi air tawar yang masuk ke tambah kita itu. Itu sudah kena beban pencemaran. Entah itu pupuk, entah itu. Yang ngeri lagi persisidak. Persisidak, iya. Sifatnya mendinglah organik gitu ya. Nah ini yang sehingga apa namanya sustainability dari tampak undang kita pun. Itu masih sangat lemah gitu. 5 tahun berhasil terus. Tahun ke-6 tiba-tiba pada mati udangnya. Tarot pencemaran. Nah polisi semacam itu yang harusnya ditegakkan oleh Menko Maritim itu. Nah kalau kita lihat kan di Menko ini. Bahkan di periode ini kan kita punya Menko yang harusnya memiliki, mengevaluasi. Di jaman Pak Jokowi ini surganya kelautan nih kalau sang menterinya itu menerjemahkannya dengan benar tuh. Nah potensi. Kalau kita mau jujur nih di Menko Maritim, apa itu? Karena kelautannya soal bersih-bersih sampai plastik aja. Tapi ekonomi, banyak teknologi, farmasi kelautan ya kan. Tidak dikembangkan. Jadi sayang sekali tuh Pak Jokowi itu di polisi Bapak udah benar ya. Tetapi menterjemahkannya hampir gagal paham semua. Betul, betul. Itu secara globalnya ya Prof yang tadi kita sampaikan itu. Cuma pertanyaan saya seperti ini Prof. Sebenarnya sektor maritim ini seberapa besar dia? Potensi tadi kan sudah disampaikan sebenarnya kita membeli ke potensi 1,4T. Eh 14 apa? 1,4 triliun USD. Dan ekonomi Indonesia saat ini seluruhnya nih dari sabang sama hanya 1,2 triliun dolar. Ini 1,4. Perbandingannya masih sektor khusus sektor perikanan kelautan perikanan maritim. Itu 1,4 triliun tuh sebelah sektor ekonomi kelautan ya. Jadi sektor maritim tentunya. Termasuk penangkapan IKA, SOTO perikanan tangkap, perikanan budidaya, persisita bahari, SDM dan seterusnya. Oke. Nah itu harusnya kalau dimaksimalkan kan tentu tadi sudah kita dapat di awal itu bisa lebih dari 10 juta per orang per bulan. Per bulan ya. Tapi nyatanya sekarang kita... Padahal income orang Indonesia saat ini rata-ratanya 4 juta. 4 juta. Jadi kan dahsyat sekali ini kontribusi ekonomi kelautan kalau digarap dengan benar gitu. Dengan profesional gitu. Kalau profesor sampai saat ini kalau nggak salah ke berbagai instansi masyarakat, ke berbagai kampus dan lain sebagainya tetap rajin menyuarakan ini. Kita memiliki potensi, kita memiliki peluang dan lain sebagainya harus kita manfaatkan. Betul. Kalau di luar sana muncul opini sebenarnya, orang yang memiliki kapasitas di tempat yang baik tadi, apakah profesor tidak dianggap masih berambisi untuk sebagai menteri misalnya? Karena supaya implementasi ini bisa berjalan dengan baik, orang yang jangan autopilot, orang yang memiliki kebijakan, orang yang ngerti ilmu itu, bukankah profesor nanti dianggap masih pengen duduk di bangku menteri? Bukan seperti itu Prof? Itu ngaco. Ngaco ya. Karena niat saya itu bukan pada orang yang saya kekuasaan. Yang penting ide-ide saya, gagasan saya, konsep saya, bagaimana membangun kelautan dan perikanan itu bisa dilaksanakan di Republik ini. Jadi buat saya siapapun menterinya, it's fine Nelly ya. Cuman faktanya kan, apa namanya, kalau hanya sebagai pencerama saya memang hampir setiap minggu diundang dalam luar negeri ya. Dan pencerama saya 70% soal kelautan perikanan. Lainnya soal pendidikan, karena saya guru besar soal sains teknologi. Tapi 70% soal kelautan perikanan. Kelautan perikanan. Dan saya kalau Nelly dan para permisa lihat itu, sangat istiqomah, sangat konsisten. Iya, betul. Dari dulu sampai sekarang, itulah konsep saya. Sustainable Development. Kesimbangan antara ekonomi, ekologi, dan sosial gitu ya. Diterapkan kayak itu di perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri pengelahan, industri biotech gitu ya. Jadi sekali lagi Nelly mohon maaf ya, saya nggak ada ambisi kekuasaan ya. Cuman sebagai anak nelayan, kebetulan saya pun apa namanya guru besar di bidang ini ya. Jadi jiwa raga saya itu boleh dibilang lautan ikan gitu ya. Betul, betul. Nah kalau boleh. Jadi sekali lagi orang tersekuasaan ngaco lah itu ya. Siapapun nakodanya maunya ya konsep pembangunannya yang benar. Dan tentunya bukan hanya dari saya, banyak juga pakar lain ya. Dan saya setuju dengan Nelly, itu kan udah prinsip manajemen profesional, profesional bahwa harus drive man on drive place. Bagaimana bisa kita bayangkan ya, seseorang untuk memanajari suatu sektor, tapi dia nggak tahu sektor itu. Pasti kayak langgan yang kutus kan. Kira-kira. Kalau ada yang menyarankan ini, ikut ini. Nanti ada kelompok lain itu, ikut itu. Persis kayak langgan yang kutus. Saya nggak bisa bayangkan ya, seorang minister atau dirjen yang tidak tahu substansi yang dikelola, betapa stressful sebenarnya kalau mau jujur gitu. Betul, betul. Dan itu membuat beban si presiden dan rakyat karena yang harusnya itu bisa meningkatkan pertumbuhan, kemakmuran, dan seluruh saya, jalan di tempat. Prof, kalau kita bisa berkaca dari kebijakan tadi yang dibilang, sudah benar dari regulasinya menuju poros maritim dunia, karena selama ini kita memunggu... Polosinya, polos makropresidennya udah benar ya. Ya, makropresiden. Apakah ada harapan kalau misal di next presiden, masih memungkinkan Indonesia masih terus menuju poros maritim dunia, yang kemarin itu wacana, sekarang kita implementasi. Masih ada harapankah Prof bahwa kita akan menggali seluruh potensi dari sektor maritim yang akan kita miliki seperti apa harapannya? Kalau as of today sampai sekarang saya kebetulan ya, kalau betul ya terjadi bahwa tiga calon presiden yang selama kita dengar di media masa ya, yaitu Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Hanis dan saya suka diundang oleh beliau-beliau bertiga, tentunya lebih banyak Pak Ganjar mengundang saya. Itu ketiga-tiganya sangat punya great belief ya, kepercayaan yang besar bahwa ekonomi kelautan, ekonomi maritim termasuk perikanan di dalamnya itu bisa menjadi apa ya panasih atau sumber pertumbuhan baru bangsa ini. Harusnya sih insya Allah akan dilanjutkan gitu ya. Dari pandangan yang sudah ada polisinya sudah benar tinggal implementasinya yang belum berjalan. Cuman harapan saya baik Pak Ganjar, Pak Prabowo atau Pak Hanis, siapapun yang terpilih mudah-mudahan Bapak akan lebih baik lagi gitu ya. Teruskan aja polisi makronya dari Pak Jokowi bahwa harus negara kita menjadi negara perus maritim di dunia, sekali lagi yaitu negara yang kuat, maju, yang sejahtera dan berdaulat dengan basis ekonomi maritim, hangkam dan budaya bahari begitu. Nah tetapi ya mohon maaf fakta sejarah ya kalau urusannya itu diserahkan kepada yang bukan ahli, iya ya seperti dalam 10 tahun terakhir terjadi. Yang 10 tahun terakhir, sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Satu dekade. Betul. Kita kehilangan potensi yang harusnya kita menjadi porus maritim dunia tadi, ternyata hanya sebagai program. Dan saya pun mengimbau pada seluruh ketua umum partai politik gitu ya, kalau benar-benar ingin membangun bangsa itu boleh mengajukan kadernya untuk jadi menteri ya. Tetapi tempatkanlah menteri-menteri dari setiap partai itu sesuai dengan keahlian kompetensi dan patient belief. Supaya implementasinya enggak betul implementasinya ya. Dan bangsa ini perlu rescue ini karena stunting masih lebih ada 20% Nah itu juga Prof. Yang miskin itu masih membludak kalau menurut BPS memang sekitar 28 juta lagi atau sekitar 9,6%. Tapi kalau garis... Untuk yang stunting? Yang miskin. Miskin, oke oke. Tapi kalau garis miskinannya yang realitas sebenarnya menurut bank dunia kan yang miskin masih 110 juta gitu tuh. Baik. Dan penelitian dari Bank Kompas gitu ya, untuk healthy diet setiap hari itu butuh 22.300. Itu ada 183 juta rakyat Indonesia yang enggak punya uang hanya 22.300. Jadi kita sebenarnya tidak dalam keadaan baik-baik saja nih. Sementara kita kaya. Kita kaya. Cuma cara memanajenya saja begitu kan ya. Ada yang membazirkan di sektor-sektor ekonomi kelautan dari kanan ya. Masih sangat rendah utilisasinya. Kalau diutilisasi malah over gitu ya. Itu kan kaya nggak ada ilmu begitu. Betul-betul. Jadi mudah-mudahan siapapun terpilih presiden ya dari tiga orang terbaik di Indonesia ini akan lebih baik lagi lah dengan basis ekonomi maritim, budaya maritim, dan hal yang maritim. Satu lagi Prof pertanyaan terakhir mungkin. Saya mengikuti bagaimana dulu Indonesia menargetkan 2030 itu kita akan menikmati bonus demografi. Dari sisi sektor kelautan perikanan atau sektor maritim saja kita melihat ada kegagalan. Ada losses kita selama satu dekade ini. Bagaimana, mampukah kita menikmati bonus demografi 2030? Iya. Jadi betul Nelly itu menurut BPS kita ya bahwa masa Indonesia itu mengalami bonus demografi. Artinya jumlah penduduk yang usia produktif itu lebih besar dari yang tidak produktif. Penduduk usia produktif itu definisinya orang yang umumnya antara 15 dan 64 tahun. Itu dari tahun 2020 sampai 2035. Jadi kita masih ada window ya. Berapa tahun lagi 2035, sekarang 12 tahun lagi. 12 tahun ya. Nah, bonus demografi itu bisa berbeda bermata dua gitu ya. Baik. Akan positif, akan menjadi modal dasar untuk kita melesap maju menjadi udara makmur, maju dan berdaulat ya. Apakah malah jadi lemala petaka? Malah jadi kers atau malapetaka gitu ya. Nah, akan positif, akan menjadi makmur, maju itu kalau orang usia kerja itu bisa kerja semua. Betul, sepakat, sepakat. Nah, bisa kerja semua kan harus dua arah. Betul. Pemerintahnya harus pandai-pandai menyediakan lapangan kerja. Baik. Begitulah. Yang kedua, tenaga kerja yang muda pun harus meningkatkan kualitas ya. Kepasitas ya. Jangan males ya. Betul. Jangan kalau jadi mahasiswa nyontek dulu gitu. Betul, Prof. Dan seterusnya gitu. Nah, tetapi dalam hal kemampuan pemerintah, sekali lagi sektor kita, kelautan perikanan tuh harusnya sorganya itu. Karena tadi selain ekonomi besar, 1,4 triliun, kami itu untuk potensi lapangan kerjanya bisa untuk 45 juta gitu. Sekarang anggapan kerja kita kan 130 juta, kalau 40 juta kan artinya 30% tuh dari sektor kelautan gitu. Jadi sekali lagi ya, kalau sektor ini digarap dengan profesional berbasis teknologi dan management yang benar, itu boleh dibilang kayak panas saya ya. Obat bujara. Obat bujara. Kerjasamanya kurang, disipulnya kurang, kerja kerasnya. By the way, saya dalam 2 bulan terakhir ini diundang Cina 2 kali nih. Lagi-lagi saya harus berdecak terus di sana tuh. Saya ngeliat orang bekerja tuh di sektor mana pun kayak ikhlas gitu loh. Gak perlu ada mandor, gak perlu ada pengawas pun kerja top ya, kerja apa namanya dinikmati gitu ya. Jadi output Cina luar biasa sekarang. Sudah ekonominya terbesar kedua dan di seluruh. Yang critical technology baru ada publikasi dari UNESCO, dia bahkan terbaik di dunia tuh. Critical technology kayak semiconductor, chips ya. Semua teknologi modern Cina sekarang dari 40 komponen, 37 Cina unggul lagi. Bayangin gak tuh. Luar biasa. Yang sebelum tahun 2000 tuh otokongsi. Iya, iya, betul, betul. Kemudian apa, speaking. Iya, iya, iya. Jorok SDM-nya. Itu kan pasti ada leader yang bagus. Betul, betul. Kebetulan Nelly udah 2 kali ketemu Presiden Jinping ya. Dalam konteks menemani Ibu Mega bertemu empat mata. Wah, saya bener-bener kagum ya. Orang yang sangat strong, cerdas dan ikhlas. Kita kapan ya menuju ke sana? Saya harap 2024 ya. Kita akan mempunyai Presiden yang terbaik seperti Pasir Jinping gitu ya. Lalu dengan tadi tetap berharap ada polisi yang Indonesia menuju maritim dunia. Artinya bisa kita wujudkan nanti menuju Indonesia emas, 2045. Oh iya, karena kan 34 wilayah kita laut. Udah gitu, besaran ekonomi kelautan pun sebesar ekonomi Indonesia saat ini. Baik. Jadi tenaga kerja tadi 30% dari seluruh tenaga kerja yang ada ya. Baik. Realitas kesejahteraan, realitas pertumbuhan, realitas kemajuan begitu. Sementara potensi itu sebenarnya seperti mimpi ya Prof ya. Jadi kalau kita tidak tangkap itu potensi ya hanya sekedar mimpi. Ada ilmu Minisben Superi Alam nih yang namanya natural resources kan itu pasif-pasif. Ya, ya. Jadi aset yang pasif gitu ada di laut. Ya. Kalau tidak dimanfaatkan ya remain pasif ya. Tidak menjadi realitas tadi. Ini kemajuan, pertumbuhan ya dan kesejahteraan. Jadi sekali lagi polos yang benar nanti nih, 2024 gitu ya. Kecuali kalau Pak Jokowi-nya mau resahat gitu. Itu ya harus apa namanya. Tidak terlambat Prof. Iya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi kalau si nakodanya itu benar-benar paham benar kan lebih secepat gitu. Baik. Banyak-banyak yang dalam misalnya komoditas rumput laut ya. 40 hari udah panen gitu ya. Udang pun 100 hari udah panen. Bahkan sekarang dalam 10 tahun terakhir kan ada metode panen persia. Lebih cepat ya persia. Iya betul-betul. Jadi kalau diperikan langsungnya banyak yang bisa di crash program. Jadi program yang dalam waktu cepat bisa membuahkan hasil. Di akselerasi. Selagi harus tahu ilmunya tapi ya kalau enggak ya susah. Betul-betul. Luar biasa. Sarat ilmu semua. Jadi Fiore Ngaco yang masih kuliah. Kita akan intens ya Prof. Karena tidak bisa. Ini aja seperti satu semester loh saya gali. Tadi kan kalau sektor aja kelautan ada sebelah sektor. Betul. Kalau boleh aku sarankan sih jangan sekali pukul ya. Betul-betul. Dibuat episode. Kalau hanya sekali ya nanti menguap tuh. Muntah. Muntah kan. Ilmunya. Ya Prof. Jadi ingat Pak Yusbadudu. Bahwa daya serap orang atau beliau. Betul-betul. Ada. Maksimum 45 menit. Maksimum kalau kuliah ya. Betul. Apalagi kalau lihat podcast. Jangan-jangan hanya. 20 menit. 20 menit kan bener kan ya. Betul-betul. Jadi kita harus melakukan episode. Ya. Ya. Pasti. Bukan informasi. Bukan informasi kaleng-kaleng kan ya. Terima kasih untuk saat ilmu yang luar biasa Prof. Saya. Apa nanganya. By all means lah. Kalau diminta Nelly. Untuk. Podcast episode berikutnya. Sampai tuntas. Ya. Baik. Membicarakan sebelah sektor ekonomi kelautan. Ekonomi kelautan. Sehingga sungguh-sungguh. Bisa berkontribusi. Terhadap. Terlujunya Indonesia emas tahun 2045. Baik. Baik. Terima kasih Prof. Fiur Ngaco. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Sampai ketemu kembali Prof. Sampai ketemu. Tarjan Susi. Terima kasih telah menonton!